Saudara kita awali kompas Jember dengan informasi pertama, seorang residivis di Kabupaten Jember Jawa Timur tewas ditembak polisi. Pelaku ditembak usai menabrak barikade polisi dengan mobil curian yang ia kendarai. Petugas kepolisian Resor Jember Jawa Timur menunjukkan foto tersangka Joko Suprahitno yang tergeletak tak bernyawa. Warga Kejamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini ditembak mati karena berusaha kabur dalam proses penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan mengejar empat orang pelaku yang mengendarai mobil curian jenis pick-up. Ngejaran terjadi mulai dari wilayah Patrang, Jenggawah hingga perbatasan Kabupaten Jember dan Lumajang. Pelarian pelaku berakhir setelah mobil curian yang dikendarainya menabrak barikade polisi hingga lepas kendali dan menabrak sebuah warung, beca, dan pohon. Tiga pelaku berhasil kabur ke areal Kebun Tebu sedangkan pelaku Joko Suprahitno berhasil ditangkap dengan luka tembak di kaki. Tembakan tersebut menembus pembulu darah besar hingga membuat pelaku kehabisan darah dalam perjalanan ke rumah sakit. Tersangka Joko Suprahitno merupakan residivis dengan berbagai tindak kriminal seperti curanmor, pencurian hewan, dan perampokan. Ia sudah beraksi di 10 TKP lebih dan pernah dihukum penjara empat kali. Walaupun melakukan upaya pengejaran lagi, karena memang kita khawatirkan juga pelaku ini residivis, dikhawatirkan juga ada senpinya karena TKP-nya sudah sangat banyak. Kemudian sudah empat kali keluar masuk dari lembaga pemerintah angkatan sehingga diindikasikan membahayakan petugas juga. Polisi menyita barang bukti dua unit mobil pick up, sejumlah kunci letter T, dan tas milik pelaku. Polisi kemudian menyerahkan mobil curian tersebut kepada korban dengan status pinjam pakai hingga proses hukum selesai. Mobil tersebut dicuri saat diparkir di depan rumah korban. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu tiga pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya.